Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin La khawla wa la kuwata illa billahil aliyyil adhim Allahumma salli wa salli ma'ala syaitina Muhammad Wa ala alihi syaitina Muhammad amma ba'd Sama'ah Al-Fatih channel dan sahabat youtube Dimanapun anda berada Senang sekali kali ini kita bisa bertemu kembali Dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan Salah satunya adalah faktor sehat Maka mari kita syukuri kenikmatan sehat itu Dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam Semoga tercurah keheribahan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang kisah yang luar biasa Dan bisa kita ambil hikmahnya Adapun judulnya adalah Kisah sahabat paling bodoh Tapi jadi miliader Karena rutin sholat idukah dan doa mustajab ini Namun sebelumnya Izinkan kami untuk mengingatkan bahwa Yang terbaik itu menyimak suatu video Dari awal sampai akhir Agar menjadi lebih paham dan terhindar dari Kesalahpahaman Dan akan lebih baik lagi jika anda berkenan untuk Like, share, komen, dan subscribe Pada video yang ingin kami tanyakan ini Baiklah, mari kita mulai Yang pertama Ada sahabat yang paling bodoh Tetapi jadi miliader Karena rutin sholat idukah dan doa mustajab yang diamalkan Yang pertama ini satu kisah yang aneh Tapi betul-betul nyata Ada seorang sahabat Semasa sekolah Yang sungguh saat itu Ketika sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Di Kabupaten P Saat itu Kami punya sahabat yang sungguh Sangat memperhatinkan Tetapi punya semangat yang luar biasa Karena ia selalu tinggal kelas Maaf Ada yang mengatakan memang dia Semangatnya baik tetapi Apa? Kemampuannya Sangat minim sekali Sehingga dia Tidak jarang tinggal di kelas Waktu itu Kepala sekolah Masih dibetang oleh Dokter Andes Yunus Ia seorang kepala sekolah yang arif dan bijaksana Salah satu Kearifan dan kebijaksanaan beliau Meskipun Kami punya teman Yang Sebut saja Abdullah Itu sering tinggal kelas Tapi ia tidak dikeluarkan Dan ketika sampai di kelas 3 Atau sekarang mungkin kelas 12 Ia pun juga tidak bisa menamatkan Karena tidak bisa lulus Maka Sang kepala sekolah ini Mengumpulkan kepada teman sekelasnya Untuk bersama-sama Diajak sholat Dukha Yang intinya nanti akan Mendoakan kepada Saudara Teman-teman Sekelas itu Agar dia punya ketabahan Dia punya Kekuatan hati dan pikiran Untuk tidak putus Dan saat itu Ia pun ditanya Kami ingin mendoakan Kepada kamu semuanya Wahai Abdullah Maka Apa yang ingin kamu Inginkan Apakah kamu akan Mengulang lagi Setahun kemudian Ataukah ingin Kamu keluar Ternyata Abdullah memilih Untuk keluar Dan tidak akan Melanjutkan sekolah lagi Namun ia ingin Menjadi orang yang Sukses Baik dunia Maupun akhiratnya Maka saat itu Teman satu kelas Diajak oleh sang kepala Untuk melaksanakan Sholat Dukha Bersama-sama Dan setelah itu Mengucapkan Wirit yang biasa Diucapkan Setelah selesai Sholat Dukha Kemudian berdoa Mendoakan kepada Temannya Yang bernama Abdullah tersebut Dan ternyata Setelah 20 tahun Berikutnya Teman kami Yang Bernama Abdullah itu Kemudian Bisa bertemu Dalam suatu Acara Hanal Bihalal Biasa Setiap Selesai Acara Hanal Bihalal Ada yang namanya Saling mengungkapkan Bercerita Pengalaman Masing-masing Ketika Dari sekolah Sampai dengan Akhir Saat bertemu Dan inilah Cerita yang Sungguh luar biasa Dulu Anaknya Bodoh Sering tinggal Kelas Menjadi Ejekan Teman-temannya Sekarang Ia menjadi Orang yang Sungguh Sangat Kaya Ia Menceritakan Bahwa suatu saat Ia datang Ke sekolah Kemudian Tengok Tengok Mencari guru Yang masih ada Saat ia masih sekolah Dan ditemukanlah Sehingga saat itu Menemui pindah sekolah Ingin membantu Apa saja Yang sedang menjadi Kebutuhan Sekolah Untuk dibangun Saat ini Dan akhirnya Ia pun menyanggupi Untuk membantu Semua Yang ingin Dikerjakan Oleh Alma maternya Yang ternyata Ia tidak Tersebut Itu pun Dilakukan Dengan Sangat ikhlas Karena ia Menjadi orang Yang sangat Kaya Menjadi Milyader Setelah ia Menjadi petani Sukses Menjadi Pemasok Utama Dari Beberapa Perusahaan Rokok Terkenal Yang bertaraf Internasional Yang ada Di Jawa Tengah Dan di Jawa Timur Jadi Ternyata Orang sukses itu Tidak harus Semuanya Berasal dari Hasil Nilai Yang dibilikan oleh Guru kita Tetapi Bagaimana kita Berada Di tingkat yang terbaik Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ia pun Menceritakan Suksesnya itu Insya Allah Karena tiga hal Yang pertama Ia akan selalu Menghormati Kedua orang Tuanya Dan Memuliakan Kedua orang Tuanya Yang pertama Yang kedua Masih ingat Pesan Sang kepala sekolah Yaitu Bapak Yunus Yang Kamu Akan menjadi orang Bahagia Ketika kamu Tidak pernah lupa Kepada orang tua Dan tidak pernah Meluarkan Allah Dengan menjalankan Perintah Allah Yaitu Salat lima waktu Dan yang Dicontohkan Rasulullah Tidak pernah Ditinggalkan oleh Rasulullah Yaitu Salat Duhah Setiap Saatnya Untuk bersulat Duhah Dan ia pun Melaksanakan itu Dan Allah memberikan Petunjuk yang Luar biasa Menjadi seorang Petani tembako Yang sukses Dan siapa tahu Ia Akan menjadi Sesukses itu Karena Allah Yang memberikan Semuanya Gerajat Kemuliaan Si Abdullah Ini Ada pun Amalannya Adalah Yaitu Selalu Memuliakan Orang tua Selalu Menjalankan Perintah Allah Salat lima waktu Dan Salat Duhah Mencontoh Yang dikerjakan Rasulullah Setelah itu Ia kemudian Memiritkan Yang namanya Istighfar Sebanyak 100 kali Astagfirullah Yang artinya Aku memohon Sempunan Kepada Allah Setelah itu Ia bertawasul Kepada Allah Rasulullah Untuk Melaksanakan Membaca Kalimah Kalimah Asma'ul Husna Yaitu Ya Fattahu Ya Rezaku Ya Kafi Ya Mughni Juga Sebanyak 100 kali Yang artinya Wahidat yang memberi kecukupan Wahidat yang memberi kekayaan Wahidat yang memberi jalan keluar Dan Wahidat yang memberi rezeki Itulah yang diamalkan Oleh Sahabat Kami yang bernama Abdullah Tersebut Mudah-mudahan cerita Ini bisa menginspirasi kita Untuk menjadi orang sukses Ternyata tidak harus berbekal ijazah Tetapi karena amalan Yang luar biasa Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Melihat kesalahan Kekilapan Kami mohon maaf yang se Besar-besarnya Ayuhu kalam Bilahi taufiq Wal-hidayah Wal-inayah Wal-balukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh